Pemirsa Kota Madiun terkenal dengan Kota Pendekar, namun atlet-atlet Kota Madiun belum banyak berbicara di ajang kejuaraan nasional maupun internasional. Ipsi Kota Madiun pun mendorong pemerintah daerah turut mendorong pembinaan dan kompetisi para atlet. Julukan Kota Madiun sebagai Kota Pendekar ternyata tidak berbanding lurus dengan prestasi yang ditorehkan para atletnya. Atlet pencaksilat Kota Madiun perlu menunjukkan tajinya di kancah nasional maupun internasional. Para atlet butuh kejuaraan-kejuaraan guna mendukung dalam memperkuat penguasaan teknik silat mereka. Sekretaris Ikatan Pencaksilat Indonesia atau Ipsi Kota Madiun Gatot Soehartono menjelaskan, kejuaraan seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Kota Madiun ini bisa menjadi wadah atlet untuk mengembangkan diri. Selain itu perlu juga kejuaraan rutin setiap tahun untuk menjaring bibit-bibit atlet pencaksilat. Sebagai ikon Kota Madiun, pencaksilat memerlukan perhatian khusus untuk menjaga martabat para atletnya. Saya harap memulai dari pemerintah, dari pihak barat, mulai berpikir secara positif bahwa silat itu jangan dianggap selalu negatif. Pencaksilat itu adalah atli budaya bangsa Indonesia yang diparuhkan. Caranya apa? Ya menanamkan, memberikan kesempatan untuk dihabit, memberikan hal yang terbaik melalui pencaksilat. Sehingga yang dikuasai ini selama ini sesuai dengan kegiatan yang dipenai, bisa ditunjukkan. Untuk terjadi usi ke depan adalah, karena ada bibit-bibit yang baru ini, nanti kita alami terjadi ke depan yang bisa menjadi lebih baik laku. Dengan dukungan pemerintah, penamparannya. Melalui pertandingan rutin, dinilai akan membentuk mental para atlet untuk mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Diharapkan dukungan kompetisi dari pemerintah daerah akan memotivasi atlet untuk berkompetisi di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Chris Wanto, JTV, Madiun JTV, Madiun